selamat menikmati nantinya bapak ibu teman-teman semua saya akan membahas dua kompetensi utama yaitu ada kompetensi pedagogik dengan ada kompetensi profesional baik kita langsung saja masuk pembahasan soal-soalnya ya bapak ibu teman-teman semua yang belum subscribe channel ini agar di subscribe terlebih dahulu dan dinyalakan loncengnya ya supaya bapak ibu teman-teman semua notifikasi dari soal-soal tes P3K yang update setelah hari itu masuk di perangkatnya bapak ibu teman-teman semua kemudian agar video ini diberikan juga tanda jempol suka sebagai bentuk kedukungan bapak ibu teman-teman semua untuk channel ini ya oke nah kita langsung saja masuk pembahasan soal-soalnya ya disini nah ini soal pedagogik untuk nomor 1 ya sebelum saya bahas bapak ibu teman-teman semua perlu saya sampaikan bahwa di kompetensi tenis itu P3K ada dua macam ya yaitu ada pedagogik dengan ada profesional ya jadi bapak ibu teman-teman semua selain harus dikuasai pedagogiknya itu harus juga dikuasai profesional yang berhubungan dengan mata pelajaran bapak ibu yang diajarkan di kelas ya oke kita langsung saja ya disini nomor 1 diperhatikan soalnya ya disini soalnya tentang ibu putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut nilai tempat itu maksudnya adalah ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ribuan, dan seterusnya ya nah ada langkah-langkah pembelajaran matematika ibu putu seperti ini ya nomor 1 ini langkah pertama adalah menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat misalkan kacam panjang, lidi, karet, sedotan langkah kedua menulis suatu bilangan belasan misalnya 13 di bapan tulis ya jadi menulis angka 13 di bapan tulis ini ibu putu kemudian meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13 misalkan ibu putu mengatakan ambil lidi misalkan ya lidi 13 batang kemudian meminta siswa membilang banyaknya benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13 jadi disuruh hitung kembali 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 13 kemudian langkah kelima meminta siswa mengambil benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari ibu putu jadi ibu putu melingkari satuan atau puluhan dahulu misalkan ada 13 apakah dia melingkari satuan dulu kemudian puluhan atau puluhan kemudian satuan ya sambil melingkari seperti itu ibu putu menyuruh siswa untuk mengambil benda sesuai dengan apa yang dilingkari tersebut jadi kalau yang dilingkari misalkan satu puluhan berarti ibu putu menyuruh siswa mengambil sebanyak puluhan itu kemudian nomor 6 langkah ke 6 meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar apakah benar benda tersebut sebanyak 13 nah langkah ke 7 jika banyaknya benda yang diambil tidak sama dengan 13 maka guru mengulang langkah 5 dan langkah 6 jika banyaknya benda yang diambil sama dengan 13 maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil nah yang jawaban yang diharapkan oleh guru dari siswa ini adalah 10 menyimpulkan bahwa 1 pada 13 benilai 10 dan dia menempati tempat puluhan nah yang ditanyakan disini pembelajaran yang dilakukan ibu putu ini diatas termasuk pendekatan apakah rasionalisme behavioristik konstruktivisme naturalistik atau dualisme ini kan ibu putu ini mau membangun pola pikir siswa tentang bagaimana nilai tempat ya suatu bilangan sehingga jawabannya disini adalah konstruktivisme ya iya seperti itu oke ya dipahami kita lanjut ke soal nomor 2 ya diperhatikan nah diantara soal diantara soal berikut jadi ada beberapa soal ya A, B, C, D, E ini yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah jadi yang mana kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E ini itu yang bisa digunakan sebagai soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi nah apakah A 3 tambah 2 sama dengan 5 5 tambah 3 sama dengan 8 dan seterusnya apakah ini yang bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi nah sepertinya bukan ya karena ini hanya sekedar menentukan ya Arsa sekarang berumur 9 tahun berapa umur Arsa 5 tahun yang akan datang ini juga bukan ya kemudian Arsa sekarang berumur 13 tahun dia sekarang kelas 7 SMP dan ketika Arsa masuk SMA berapa umurnya ini juga bukan ya karena tinggal menghitung saja tentukan umur Arsa masuk SMA kan sudah jelas ini gampang sekali ya sehingga ini bukan Arya adalah anak ketiga dari keluarga bagus ketika Arya berumur 9 tahun lahirlah Kenza adiknya berapa umur Kenza nah itu juga ini juga bukan ini yang merupakan jawabannya ya kenapa? karena ini kan operasi yang belum jelas ini ya 3 bintang 2 sama dengan 8 bagaimana cara mendapatkannya ini 5 bintang 3 sama dengan 13 bagaimana cara mendapatkannya 4 banding 4 operasi 4 bintang 6 sama dengan 14 bagaimana cara mendapatkan 14 atau 3 bintang 3 bagaimana mendapatkannya disini nah sekarang jawabannya jawabannya tentukan ya berapa kira-kira jawabannya disini ya ini kan nomor 3 eh nomor 2 ini ya nah sehingga jawabannya disini adalah E karena E inilah yang merupakan soal yang bisa mengukur kemampuan matematika tingkat tinggi dari siswa ya SD oke nanti siswa biarkan menentukan jawabannya tapi berapa ini sebenarnya disini jawabannya ini gampang sekali saya bocorkan ya ini kan caranya 3 tambah 2 itu kan 5 5 tambah 3 8 5 tambah 3 8 8 tambah 5 13 4 tambah 6 10 tambah 4 14 3 tambah 3 6 tambah 3 9 ya begitu jadi siswa tidak langsung menentukan jawabannya yang mana ya oke kita lanjut ya seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner yaitu langkah pembelajaran matematika inaktif ikonik dan simbolik ya jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlakan 2 bilangan dengan hasil maksimal adalah 20 maka langkah yang tepat adalah jadi bapak ibu teman-teman semua perlu kita paham bahwa teori Brunner itu bagaimana mengoperasikan mengajarkan matematika dengan memulai benda abstrak terlebih dahulu benda konkret terlebih dahulu ya aa abstrak sebenarnya tapi kita konkretkan kemudian siswa juga diajarkan tentang bagaimana mengoperasikan ya dengan melalui gambar yang dilihat di lembar kerjanya kemudian langsung siswa setelah itu siswa diberikan operasi yang menggunakan simbol dari bilangan tersebut itulah teori dari Brunner ya sehingga jawabannya ini adalah C ya siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan kemudian siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut oke ya kita lanjut ke soal nah soal mulai soal ini nol 1 dan seterusnya itu saya akan bahas kebanyakan saya akan bahas tentang profesional ya oke ini kita sering-sering saja diskusi ya oke nomor 1 ya luas derendarsir adalah ini derendarsir ini adalah berapa cm pangkat 2 jadi caranya ini gampang sekali ya ada 3 bangun disini ada gambar segitiga ada persegi panjang dengan ada segitiga kedua gambar segitiga ini sama ya nah untuk kita hitung dulu ya berapa ukuran-ukurannya nah caranya ini kan dari sini sampai ke sini itu kan 48 dan ini sama berarti kalau begitu ini 16 ini juga 16 dan ini juga 16 karena yang di garis ini itu 16 maka ini pasti 16 juga ya dan ini juga 16 ya oke nah untuk luas segitiga yang pertama ini ya jadi luas segitiga yang pertama adalah apa rumusnya luas segitiga 1 per 2 alas alasnya adalah yang ini ya itu panjangnya 32 dan tingginya adalah yang ini ya tingginya ini adalah itu juga 16 nah ini kita selesakan baik-baik secara keluargaan ya ini kita bisa coret manja ya 32 bagi 2 itu adalah 16 16 x 16 itu dapatnya 25 6 nah kalau ini yang kedua ya maka luas yang kedua juga itu adalah 256 karena sama bangunnya ya kemudian luas yang ketiga ya luas yang ketiga itu adalah persegi panjang ya ini yang ketiga persegi panjang rumusnya adalah panjang x lebar panjangnya itu adalah yang ini itu 32 dan lebarnya adalah yang ini 16 nah tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya 32 x 16 itu dapatnya adalah 512 nah kalau kita jumlahkan 256 tambah 256 tambah 512 itu dapatnya adalah 1024 ya jawabannya adalah A ya gitu ya oke next nomor sisi bangun dalam sebuah bak mandi berukuran panjang 120 panjangnya adalah 120 lebarnya 80 cm dan tingginya adalah 65 cm bak tersebut sudah berisi 34 bagian untuk mengisi bak tersebut sampai penuh hingga penuh maka diperlukan air sebanyak berapa cm pangkat 3 ini harusnya ya karena satuan volume itu cm apa namanya satuannya volume adalah pangkat 3 atau kubik nah kan sudah terisi 3 per 4 bagian berarti yang belum terisi itu adalah 1 per 4 nah karena kan 3 per 4 sudah 1 ukuran 3 per 4 itu 1 per 4 artinya yang belum terisi adalah 1 per 4 bagian nah 1 per 4 ini berarti kita cari volume nya ya volume bak ini adalah panjang kali lebar kali tinggi ya panjangnya 120 lebarnya adalah 80 tingginya 65 nah kalau sudah kita tuliskan seperti ini tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ini kita kalikan ya kita kalikan ini dapatnya kalau kita hitung ini itu dapatnya 624.000 ya 1 per 4 dari 624.000 ini adalah 156.000 jawabannya adalah D ya oke sudah ya kita lanjut nomor 3 ya nah nomor 3 kecepatan Saki bersepeda ke rumah nenek adalah 16 km per jam jika ia berangkat dari rumah pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di rumah neneknya pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat maka jarak yang ditempuh Saki adalah berapa kilometer ya ini Saki yang pergi ke rumah neneknya kita yang disuruh menghitung ya tapi tidak apa-apa ini kita bantu mula-mula kita cari dulu berapa waktu tempuhnya Saki caranya tinggal dikurang saja tibanya jam 9.45 dikurang dengan waktu pemberangkatannya 5.30 ini dapatnya adalah ini 4 jam 9 kurang 5 itu 4 jam 4.5 dikurang 30 itu 15 menit jadi atau sekitar 4 sepuluh 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 ini bapak ibu teman-teman semua ingat rumus JKW bukan Jokowi ya itu JKW jarak kecepatan waktu nah kalau antara atas dengan bawah itu dibagi dibagi begini ya kalau antara ini K dengan W itu dikali nah ini kan jarak yang ditanyakan ya jadi jaraknya disini kalau jarak ditanyakan berarti kecepatan kali waktu ya kecepatan kali waktu kecepatannya berapa 16 km per jam ya kemudian waktu tempuhnya adalah 4 sepuluh 4 jam jadikan pecahan biasa 4 sepuluh 4 itu adalah sama halnya dengan 17 per 4 jam 16 dengan 4 kita bisa coret manja ya jadinya 4 kemudian 4 dikali 17 itu dapatnya adalah 68 km sehingga jawabannya adalah C oke ya oke lanjut lagi ke soal nomor 4 ya diperhatikan saya turun nafas dulu ya pakarman dapat menyelesaikan pembuatan satu setel meja kursi dalam waktu 8 hari sedangkan anaknya itu menyelesaikan pekerjaan yang sama ia memerlukan waktu 24 hari kemudian mereka bersepakat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara bersama-sama dengan demikian waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah berapa hari nah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini kita bisa menggunakan persamaan atau rumus waktunya disini disini kecepatannya bapaknya ya pakarman kemudian ditambah dengan kecepatan anaknya ya ini seperti disini kecepatannya pakarman ini adalah 8 hari ini kecepatan anaknya itu adalah 1 per 24 nah ini yang kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya samakan penyebutnya terlebih dahulu ya ini boleh penyebut 24 24 bagi 8 adalah 3 kali 1 3 ini adalah 1 nah sehingga ini bisa dituliskan 4 per 24 nah kita balik t bagi 1 adalah t 24 bagi 4 adalah 6 jadi jawabannya adalah 6 hari ya oke kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 5 ini masih ada beberapa nomor 4 nomor lagi ya nah ini operasi hitung ya hasil dari 48 tambah 26 pangkat 2 dikurang 17 tambah 6 pangkat 2 ini gampang sekali ini boleh ini ada berapa cara yang bisa dilakukan langkah yang pertama mungkin dijumlakan dulu ya 48 tambah 26 ini 74 kuadrat dikurang 17 tambah 6 itu 23 kuadrat kalau bapak ibu teman-teman semua ini kan dikali biasa saja ya boleh ya tapi saya mau pakai cara yang lain deh ya misalkan ini a kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a kurang b jadi 74 tambah 23 dikali 74 kurang 23 74 tambah 23 itu 97 74 kurang 23 adalah 51 7 kali 1 adalah 7 berarti jawabannya disini 49 47 ya oke next ya kita lanjut lagi ke 3 nomor terakhir ya nomor 6 ya nomor 6 ini Pak Hadi mengisi kolam ikan dengan air sebanyak 2 0,5 jam ya jika debit air yang mengalir adalah 48 liter per menit maka volume air yang telah mengalir itu sebanyak berapa liter ya untuk dihitung volume air yang mengalir itu sama dengan rumusnya disini adalah debit dikali dengan waktu ya debitnya disini adalah 45 liter per menit 45 liter per menit dikali waktunya disini 2,5 jam 2,5 jam itu kalau kita konversi menjadi menit itu sama dengan 150 menit ya jadi disini 150 menit ini berarti 45 dikali 150 itu dapatnya adalah 67 liter ya jawabannya adalah D oke ya kita lanjut lagi ke soal 2 nomor terakhir nomor 7 diperhatikan Bu Ayuh mempunyai persediaan buku tulis sebanyak 162 buah ia membeli lagi 15 ikat buku tulis ya dan setiap ikat berisi 18 buku tulis buku tulis tersebut dibagikan ke 27 anak di panti asuhan jika setiap anak memperoleh buku tulis sama banyak pertanyaannya dimana ketinggal Bu Ayuh eh bukan dimana ketinggal Bu Ayuh berarti setiap anak mendapatkan berapa buku tulis nah caranya ini adalah kita hitung dulu berapa banyaknya buku dari Bu Ayuh kan disini sudah ada 162 ya ditambah dengan dia membeli 15 ikat dimana setiap satu ikat itu berisi 18 artinya 15 ini dikali dengan 18 ya nah 162 ditambah dengan 15 dikali 18 itu mudah-mudahan dapat 270 nah berarti 162 tambah 270 itu adalah 432 jadi jawabannya adalah tidak ada artinya belum selesai ya nah kita harus bagi ini kita harus bagi dengan 27 kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan karena kan dibagi 27 432 bagi 27 itu dapatnya adalah 16 ya oke next nomor 8 soal terakhir ya perhatikan gambar bangun berikut ini gambar volume ini gambar prisma segitiga apa rumus dari volume prisma volume dari prisma adalah luas alas kali tinggi karena alasnya berbentuk segitiga maka kita hitung luasnya segitiga tersebut yaitu 1 per 2 alas panjangnya 18 kali tinggi tingginya adalah 12 dikali tingginya prisma adalah 47 ini kita bisa coret manja ya kita coret manja ini 18 bagi 2 itu 9 jadi tinggal 9 dikali 12 dikali 47 ini kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ini dapatnya adalah 5076 jawabannya adalah A baik Bapak Ibu tonton semua saya kira untuk sementara sampai disini dulu pembahasan matematika PGSD ingat agar video ini dibagikan ke rekan-rekan sama P3K khususnya PGSD dan saya mendoakan Bapak Ibu tonton semua yang nonton video di channel ini agar senantiasa dimudahkan urusannya dan pada saat tes nanti diberikan ke lulusan nanti menjadi PGSD tahun ini baik saya kira sampai disini Bapak Ibu tonton semua terima kasih banyak atas perhatiannya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati